Bahan rempah ini mempunyai aroma yang sangat khas dan akan memberikan rasa segar walaupun ada sedikit pahit apabila kita memakannya Terima kasih telah menonton Salam sehat Selamat datang di Dr. Ferry TV Bersama saya Dr. Ferry Juliawan Di channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan sehingga setelah teman-teman menonton video ini teman-teman akan lebih sehat dan lebih cedas Jangan kemana-mana saya akan kembali setelah teman-teman men-subscribe channel ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini Welcome to Dr. Ferry TV Teman-teman suka makan lalapan Atau teman-teman suka makan pepes Kalau teman-teman suka makan lalapan Atau teman-teman suka makan pepes Pasti teman-teman tahu jenis bahan rempah ini Bahan rempah ini mempunyai aroma yang sangat khas Dan akan memberikan rasa segar Walaupun ada sedikit pahit apabila kita memakannya teman-teman Memiliki nama latin Otimum sanctum Atau yang mungkin teman-teman kenal dengan nama Daun kemangi ini Merupakan jenis rempah yang berukuran kecil Berwarna hijau Dengan daunnya berbentuk lonjong Ujung daunnya rucing Tepi daunnya rata Dan memiliki manfaat yang baik sekali untuk kesehatan Kandungan gizi yang terdapat dalam daun kemangi adalah Berbagai macam vitamin Seperti vitamin A Vitamin B Vitamin C Setradutusi lainnya teman-teman Seperti jad besi Asam folat Kalium Magnesium Kalsium Dan zinc Daun kemangi Juga mengandung jad antioksidan Seperti lutein Dan zeasatin Berdasarkan kandungan nutrisi tersebut Maka Daun kemangi Mempunyai manfaat yang baik Untuk kesehatan Salah satu manfaat daun kemangi Yang teman-teman harus tahu adalah Daun kemangi Dapat mengatasi gangguan pencernaan Terutama Gangguan MAH Jadi teman-teman yang mempunyai permasalahan MAH Mohon disimak Sakit MAH Dalam istilah medis disebut dengan Dispepsia Atau sindrom dispepsia Yaitu suatu kondisi Timbulnya rasa penuh Rasa tidak nyaman Dan rasa panas Disertai dengan Gembung Teman-teman Gejala-gejala tersebut Biasanya muncul Atau terjadi beberapa saat Setelah selesai makan Sakit MAH Atau dispepsia Atau sindrom dispepsia Pada umumnya disebabkan oleh Infeksi bakteri Helicobacter pylori Pemakaian obat-obatan Seperti anti-inflamasi Non-steroid Sakit MAH Atau sindrom dispepsia Dapat menyerang segala usia Baik usia muda Maupun pada orang tua Baik laki-laki Ataupun perempuan Ada beberapa faktor resiko Penyebab dari sindrom dispepsia Yaitu Seperti saya katakan tadi Infeksi bakteri Helicobacter pylori Makan terlalu cepat Konsumsi makanan berminyak Dan pedas Konsumsi kafein Konsumsi soda Dan lain-lain Manfaat daun kemangi Untuk mengatasi sakit MAH Atau dispepsia Telah didukung oleh Berbagai macam studi Dan penelitian Studi tersebut adalah Studi yang pertama Studi yang berjudul Ekstrak etanol Daun kemangi Menurunkan infiltrasi Sel radang Pada tikus gastritis Yang diinduksi aspirin Studi tersebut Memberikan kesimpulan Bahwa pemberian ekstrak Daun kemangi Dapat menurunkan Derajat inflamasi gastritis Dengan penurunan Penurunan rata-rata Jumlah infiltrasi Sel radang PMN Pada lambung Model tikus gastritis Lalu studi yang kedua Studi yang berjudul Pengaruh Pemberian ekstrak daun kemangi Secara oral terhadap Ulcus peptikum Pada tikus putih jantan Strenu wistar Studi tersebut Menyimpulkan bahwa Pemberian ekstrak daun kemangi Secara oral Berpengaruh terhadap Proses penyembuhan Ulcus peptikum Pada tikus putih jantan Caranya bagaimana dok Saya dapat mengonsumsi daun kemangi Yang mempunyai peranan Dalam mengatasi sakit masaya Caranya Siapkan 5-6 lembar daun kemangi Yang masih segar Pastinya teman-teman Lalu dibersihkan Rebus daun kemangi Dengan 1 gelas air Sampai mendidih Jadi kurang lebih 200 mili Teman-teman Lalu disaring Tunggu sampai hangat Boleh teman-teman Tambahkan madu secukupnya Minum 2 kali sehari Atau cara lainnya Teman-teman bisa Mengonsumsi daun kemangi Secara langsung Teman-teman Jadi semua tergantung Teman-teman Boleh dibuat Air pesan daun kemangi Boleh juga dikonsumsi Secara langsung Teman-teman Demikian Informasi yang bisa Saya sampaikan Mengenai beberapa Studi atau penelitian Yang mendukung Manfaat daun kemangi Dalam mengatasi Gangguan ma Saya berharap Informasi ini Dapat bermanfaat Buat teman-teman semua Jika teman-teman Menyukai video ini Jangan lupa Berikan tanda like Sebanyak-banyaknya Lalu Bantu saya Kemangkan channel ini Dr. Ferry TV Agar channel ini Bisa cepat berkembang Channel ini Bisa tetap terus Pemberikan informasi-informasi Yang bermanfaat Buat teman-teman semua Terutama informasi Kesehatan Dan informasi ini juga Bisa menolong Dan membantu teman-teman semua Terutama dalam bidang Kesehatan Caranya sangat mudah Teman-teman Teman-teman Hanya menekan Tombol subscribe Sehingga teman-teman Boleh bergabung Di komunitas Dr. Ferry TV Teman-teman Boleh sharing Request Bertanya Dan saya akan berusaha Memberikan jawaban Yang terbaik Atau solusi yang terbaik Buat teman-teman semua Lalu Nyalakan Lonceng notifikasinya Sehingga teman-teman Tidak akan Pernah terlambat Mendapatkan informasi Kesehatan Melalui channel ini Lalu Setelah ditonton Di share Teman-teman Sebanyak-banyaknya Sehingga teman-teman Kita boleh menonton video ini Dan mereka boleh mendapatkan manfaat yang baik Setelah mereka menonton video ini Jangan lupa juga teman-teman ya Follow akun tiktok Dr. Ferry Ini alamat ya teman-teman Jangan lupa Untuk di follow teman-teman Terima kasih Tetap setia Tonton terus Dr. Ferry TV Karena melalui channel ini Teman-teman bisa memperoleh Banyak informasi kesehatan Sehingga setelah teman-teman Menonton video ini Teman-teman akan lebih sehat Dan Lebih cerdas Tetap semangat Salam Sehat Selamat menikmati Terima kasih.